Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut ke kisah mengharukan sang malekat kecil sudah menjadi kebiasaan setiap selesai sholat jumat tiap pekanya seorang imam masjid dan anaknya yang berumur 11 tahun membagikan brosur ataupun buku buku islam di jalan-jalan dan keramaian diantaranya sebuah buku dakwah yang berjudul atorik ilal janah jalan menuju surga tapi kali ini suasana sangat dingin ditambah rinti-rinti air hujan yang membuat manusia benar-benar malas untuk keluar rumah namun si anak telah siap memakai pakaian tebal dan jas hujan untuk mencegah dingin lalu ia berkata saya sudah siap abi siap untuk apa nak bukankah ini waktunya kita membagikan buku jalan menuju surga udah di luar sangat dingin apalagi gerimis tapi abi tetap saja ada orang yang berjalan menuju neraka meski suasana sangat dingin saya tidak tahan dengan suara sana dingin di luar abi jika diizinkan saya ingin menyebarkan buku ini sang ayah diam sejenak lalu berkata baiklah tapi bawa beberapa buku saja jangan banyak-banyak anak itu pun keluar di jalanan kota untuk membagikan buku kepada orang yang dijumpainya juga dari pintu ke pintu dua jam berlalu tersisalah satu buku di tangannya jalanan sepi dan ia tak menjumpai lagi orang di jalanan lalu ia mendatangi sebuah rumah untuk membagikan buku itu ia pencet tombol bel rumah tapi tak ada orang yang menjawab ia pencet lagi dan tak ada orang yang keluar hampir saja ia pergi namun seakan ada suatu rasa yang menghalanginya untuk kesekian kali ia kembali memencet bel dan ia ketuk pintu dengan keras tak lama kemudian pintu terbuka pelan ada wanita tua keluar dengan raut wajah yang menyeratkan kesedihan yang dalam berkata apa yang bisa saya bantu wahai anakku dengan wajah ceria dan senyum yang bersahabat si anak berkata syaidati panggilan penghormatan untuk seorang wanita mohon maaf jika saya mengganggu anda saya hanya ingin mengatakan bahwa Allah mencintai anda dan akan menjaga anda dan saya membawa buku dakwah untuk anda yang mengabarkan kepada anda bagaimana mengenal Allah apa yang seharusnya dilakukan manusia dan bagaimana cara memperoleh ridhanya anak itu menyerahkan bukunya dan sebelum ia pergi wanita itu sempat berkata terima kasih nak satu pekan berlalu seperti biasa sang imam memberikan ceramah di masjid selesai ceramah ia mempersilahkan jamaah untuk bertanya atau ingin mengutarakan sesuatu di barisan belakang terdengar seorang wanita tua berkata tak ada di antara hadirin ini yang mengenalku dan baru kali ini saya datang ke tempat ini sebelum jumat yang lalu saya merasa belum menjadi seorang muslimah dan tidak berpikir untuk menjadi seperti ini sekitar sebulan suamiku meninggal padahal ia satu-satunya orang yang kumiliki di dunia ini hari jumat yang lalu saat udara sangat dingin dan diiringi gerimi saya kalap karena tak tersisa lagi harapan untuk hidup maka saya mengambil tali dan kursi lalu saya membawanya ke kamar atas di rumahku saya ikat satu ujung tali di kayu atap saya berdiri di kursi lalu saya kalungkan ujung tali yang satunya ke leher saya ingin bunuh diri karena kesedihan ku tapi tiba-tiba terdengar olehku suara bel rumah di lantai bawah saya menunggu sesaat dan tidak menjawab paling sebentar lagi pergi batinku tapi ternyata bel berdaring lagi ditambah ketukan pintu yang makin kuat saya ragu siapa kira-kira yang datang ini setahuku tak ada satupun orang yang mungkin memiliki keperluan atau perhatian terhadapku lalu saya lepas tali yang melingkar di leher dan saya turun untuk melihat siapa yang mengetuk pintu saat ku buka pintu kulihat seorang bocah yang ceria wajahnya dengan senyuman laksana malaikat yang belum pernah kulihat sebelumnya dia mengucapkan kata-kata yang menyentuh saya hanya ingin mengatakan bahwa Allah mencintai anda dan akan menjaga anda kemudian anak itu menyodarkan buku kepada aku yang berjudul jalan menuju surga aku pun segera menutup pintu aku mulai membaca isi buku itu setelah membacanya seketika aku singkirkan tali dan kursi yang telah menungguku karena aku tidak akan membutuhkannya lagi sekarang lihatlah aku diriku sangat bahagia karena aku telah mengenal Tuhanku yang sesungguhnya aku pun sengaja mendatangi kalian berdasarkan alamat yang tertera di buku tersebut untuk berterima kasih kepada kalian yang telah mengirimkan malaikat kecilku pada waktu yang tepat hingga aku terbebas dari kekalnya api neraka dan mudah-mudahan menjadi jalan selamat dari kesengsaraan menuju surga yang abadi mengelirlah air mata para jemaah yang hadir di masjid gemuruh takbir Allahu Akbar menggema di seluruh ruangan sementara sang imam turun dari mimbarnya menuju tempat dimana malaikat kecil itu duduk dan memeluknya erat dan tangisnya pun pecah tak terbendung di hadapan para jemaah sungguh mengharukan mungkin tidak ada seseorang ayah pun yang tidak bangga terhadap anaknya seperti yang dirasakan imam tersebut semoga bermanfaat amin